PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Shalom Pemirsa yang diberkati Tuhan Kembali kita bertemu dalam seri pelajaran sekolah sabat Untuk itu sebelum kita melanjutkan pelajaran sekolah sabat Saya mau ajak saudara-saudari kita berdoa terlebih dahulu Ya Allah ya Tuhan kami Terima kasih Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini Baik dalam aktivitas kami, dalam kegiatan-kegiatan kami bahkan pelayanan-pelayanan kami Sebelum kami beranjak ke tempat tidur kami, kami ingin menikmati firmanmu Memenuhi hasrat dan keinginan kerohanian kami untuk boleh mendapatkan urapan kudus melalui firman Tuhan Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, berkati kami Dan biarlah sepanjang malam hari ini kami serahkan badan dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan Inilah doa kami dalam nama anakmu Yesus kami berdoa Amin Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran kita, pelajaran sekolah sabat pada minggu 19 November 2023 Dengan judul iman dari para sahabat Saudaraku, sebuah cerita yang luar biasa dari Injil menyatakan tentang apa yang dilakukan oleh beberapa orang Mungkin sahabat mereka untuk membawa seseorang yang membutuhkan kepada Yesus Kita bisa belajar dari apa yang terjadi dalam cerita ini Yaitu tentang usaha keras yang bisa saja kadang-kadang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan Ini bisa kita lihat atau kita baca di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 26 Dan kita bisa bandingkan juga atau kita bisa lihat juga Matius 9 ayat 1 sampai 8 Dan juga Markus 2 ayat 3 sampai 12 Bila mana kita baca di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-26 Demikian dicatatkan di sana Ayat yang ke-17 Pada suatu hari ketika Yesus mengajar ada beberapa orang farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Judea dan Jerusalem Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit Ayat 18 Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ Naiklah mereka ke atas tempat tidurnya ke atas tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak Tepat di depan Yesus Ayat yang ke-20 dikatakan Ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia Hai saudara dosamu diampuni Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi berpikir dalam hatinya Siapa orang yang menghujat Allah ini Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Lalu berkata kepada mereka Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan Bangunlah dan berjalanlah Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa Berkatalah ia kepada orang lumpur Kepadamu kukatakan bangunlah Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu Dan seketika itu juga Bangunlah ia di depan mereka Lalu mengangkat tempat tidurnya Dan pulang ke rumahnya Sambil memuliakan Allah Semua orang itu takjub Lalu memuliakan Allah Dan mereka sangat takut Katanya Hari ini kami telah menyaksikan Hal-hal yang sangat mengherankan Apakah pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita ini Sehubungan dengan misi dan pelayanan Dengan membawanya kepada Yesus Orang-orang ini memikul tanggung jawab Untuk merawat sahabat mereka Allah sedang memanggil kita Untuk menjadi seperti sahabat-sahabat Dari orang-orang sakit Yaitu menuntun mereka Yang membutuhkan kepada Yesus Kristus Pekerjaan ini membutuhkan iman Perbuatan Kesabaran Dan kemauan Yang bahkan jika diperlukan Bukan dengan cara biasa Orang-orang ini datang kepada Yesus Tetapi kemudian Menghadapi rintangan Mereka tidak bisa membawa sahabat mereka Yang tidak berdaya ini kepada Yesus Melalui cara yang tradisional Mereka tidak menyerah Sebaliknya mereka menemukan Sebuah cara yang inovatif Untuk membawa orang ini kepada Yesus Kristus Yaitu menurunkan teman mereka Dari atap Tetapi menurut Lukas Yesus menyetujui apa yang mereka lakukan Dapat kita lihat di dalam Lukas 5 ayat 20 Kerinduan Yesus adalah Supaya kita membawa teman-teman kita Yang tak berdaya Kepadanya Kitab suci Merujuk Yesus Sebagai tabib yang agung Yang rindu untuk mengampuni Dan menyembuhkan mereka yang menderita Siapapun mereka Hamba Tuhan Hamba Tuhan Ellen J. White Menantang kita untuk menolong mereka yang tidak berdaya Jangan menunggu untuk diperintah Supaya melakukan kewajipanmu Bukalah matamu Dan lihatlah siapa yang ada di sekelilingmu Buatlah dirimu berkenalan dengan yang tidak berdaya Yang menderita Dan yang membutuhkan Jangan sembunyikan dirimu dari mereka Dan jangan mencoba untuk menutup diri terhadap kehutuhan mereka Siapa yang bisa memberikan bukti-bukti yang disebutkan dalam Yakobus Yaitu mereka yang mengaku memiliki agama yang murni Yang tidak dinodai dengan cinta diri Atau yang tidak korup Siapa yang benar-benar mau melakukan dengan segenap kekuatan mereka Untuk mengambil bagian dalam rencana keselamatan Dikutip dari buku Testimonies for the Church Jidik 2 Helaman 29 Yesus sendiri menunjukkan Bagaimana menolong mereka yang tidak berdaya Dan memanggil kita untuk melakukan hal yang sama Pertama kita menjadi teman mereka Kemudian kita belajar tentang kebutuhan mereka Dan pada akhirnya Kita menuntun mereka kepada Yesus Yang merupakan satu-satunya pribadi yang bisa menolong mereka Inilah yang dilakukan oleh orang-orang tersebut dalam cerita ini Kita harus melakukan hal serupa dalam situasi Apa saja yang kita temui Bantulah orang untuk dituntun kepada dia Satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka Yaitu Yesus Saat ini siapakah yang ada di sekeliling Anda Yang membutuhkan pertolongan Apakah Anda yang Apakah yang Anda akan lakukan Untuk mereka Kiranya Tuhan memberkati kita semua Mari kita ajak berdoa kembali Bapak yang di sorga Benar ya Tuhan Tidak mudah kami Untuk melakukan Kebaikan-kebaikan Apabila itu hanya mengandalkan diri kami sendiri Kami mau Tuhan Engkau akan memampukan kami Untuk melakukan segala kebaikan Yang Tuhan ajarkan bagi kami Dan jangan izinkan kami Tuhan jatuh Dan menjadi orang yang tidak peduli Dengan sesama kami Sehingga Berkat Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan Dalam kehidupan kami Hilang begitu saja oleh karena Ketidakbaikan kami Terpujilah Engkau Tuhan Kami serahkan badan dan jiwa kami Malam hari ini ke dalam tanganmu Pimpin kami ya Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Berkat timbir Pemuda Wapati kami Tuhan Dan biarkan kami syatia Turuk kehandaku Amin 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 Terima kasih.